Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena setan belum mati. Alkitab berkata dalam Yohanes 17 ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Setan belum mati atau lumpuh, dan dia mempersiapkan pikiran secara bertahat untuk dijiwai oleh rohnya, dan bekerja dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan terhadap mereka yang memikul tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Di masa depan, eksploitasi terakhir iblis akan dilakukan dengan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia telah belajar banyak, dan ia penuh dengan tipu muslihat ilmiah untuk membuat pekerjaan yang berada di bawah pengawasan dia yang datang ke Pulau Patmos untuk mendidik Yohanes dan untuk memberinya pengajaran yang harus diberikan kepada jemaat-jemaat. Setiap alat yang cerdik akan digunakan. Setiap cara yang mungkin dilakukan untuk menuntun manusia hidup dalam kebohongan, sehingga kebenaran tidak akan bertahan sebagaimana yang Allah rancang untuk bertahan, untuk mempersiapkan suatu umat melalui pengudusan roh kudus untuk berdiri teguh sebagai batu karang yang teguh. Ada orang-orang yang tidak merendahkan hati di hadapan Allah dan yang tidak mau hidup dengan jujur. Mereka menyembunyikan tujuan mereka yang sebenarnya dan tetap bersekutu dengan malaikat yang jatuh, yang suka berdusta. Musuh menaruh rohnya ke dalam diri orang-orang yang dapat digunakannya untuk menipu mereka yang sebagian berada dalam kegelapan. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Yesaya 29 ayat 9 dan 10 Kemabukan rohani melanda banyak orang yang mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang ditinggikan. Iman agama mereka sama seperti yang digambarkan dalam kitab suci ini. Di bawah pengaruhnya mereka tidak dapat berjalan lurus. Mereka adalah para perencana ilmiah dan mereka yang dapat dan seharusnya menolong karena penglihatan rohani yang jernih, justru tertipu dan menopang pekerjaan yang jahat. Perkembangan akhir zaman ini akan segera ditentukan. Ketika tipu daya spiritualistik ini terungkap sebagaimana adanya, cara kerja rahasia roh-roh jahat, mereka yang telah mengambil bagian di dalamnya akan menjadi seperti orang-orang yang kehilangan akal sehat. Karena setan belum mati, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.